Halo semuanya, balik lagi ke channel aku, Fatih NRM Udah lama banget aku gak bikin video dan sekarang Aku mau bikin video yang udah aku janjiin banget ke kalian Jadi kemarin itu aku abis belanja baju di Shane Jadi dia tuh kayak, apa ya Commerce gitu isinya buat beli baju gitu Tapi memang dari luar Dan mostly dari semuanya Ini aku beli sekitar kayak 16 baju gitu Kayak cuman satu biji doang baju yang fail Dan itu juga gak apa-apa sih Dan harganya juga murah So without any further ado, let's jump to the try-on Jadi di depan aku sekarang itu udah ada Paket dari Shane Ini lumayan agak sedikit lama nyampe-nya Sekitar kayak 12 hari Tapi menurut aku itu hal yang wajar sih Kalau misalnya kita beli baju atau sesuatu dari luar negeri Pasti nyampe-nya emang lumayan agak sedikit lama Kita langsung mulai aja dari baju pertama ya Ini baju pertama Ini aku lupa harganya berapa Pokoknya mostly ini tuh aku beli di bawah 200 ribu Dan aku ada kayak satu style gitu atas bawah Itu harganya kayak 300 Itu yang paling mahal Tapi sisanya di bawah 200 ribu Murah banget kan Nah ini aku beli ukuran L Jadi dia kayak atasan gitu Lumayan agak crop Tapi gak yang terlalu crop banget Ini warnanya kayak mau Super cantik banget Dan bahannya juga nyaman banget Sumpah Ini kalau misalnya dipakai di tropis Negara kita yang tropis ya Nyaman-nyaman aja Karena kalau misalkan lagi musim hujan Atau lagi musim panas Di kita tuh kayak Masih bisa dipakai dua-duanya Ini aku beli celana juga di Shane Tapi hampir semua celana yang aku beli tuh kedodoran Tapi gak apa-apa Karena masih bisa pake belt gitu Jadi masih bisa diakalin Dan kalau bisa dipermak juga Kayaknya mungkin bisa dipermak ke tukang jahit Ini aku beli size yang L Jadi kayaknya mungkin aku Kalau pake ukuran Shane tuh Kayaknya harus beli ukuran M deh Kalau L masih kayak kebesaran Lumayan gede gitu Ini kayak dia tuh kain bahannya Terus dia itu Apa namanya Cuttingannya super bagus banget Dan ini cocok banget untuk dipakai Kalau misalkan kita pake Hak tinggi gitu Jadi dia lebih kayak nge-shape badan kita Karena ini lumayan panjang Sampai bawah mata kaki aku Dan warnanya juga ini kayak abu-abu gitu Super cantik banget Terus udah kayak gitu juga Ini dia cuttingannya kayak apa ya Melurus gitu Kayak kulot Lebih kayak kulot gitu Cuttingannya super bagus banget Dan ini aku salah beli ukuran Harusnya aku beli ukuran M Tapi gak apa-apa Aku masih bisa teke-teke belt Dan ini dipadu-padanin sama atasan putih Itu juga bagus banget Terus ini yang ketiga Ini baju juga Aku beli atasannya sama kayak yang tadi Yang warna mau itu Cuman ini warna putih Karena aku suka banget sama yang warna putih gitu Ini aku beli ukuran L Lumayan besar ini L-nya Jadi kalo menurut aku Buat kalian yang punya badan XL atau XXL Dan lebih seneng kayak lebih press body Kalian pasti bakalan suka sama yang ini Karena dia lumayan besar gitu L-nya gitu Ini juga bahannya sama kayak yang mau tadi Karena aku tuh seorangnya suka kayak beli baju yang sama dengan warna yang berbeda Gak tau itu aku aja atau kalian juga sama kayak gitu Terus abis itu aku beli kayak satu set gitu Ini juga motifnya gak jauh beda sama yang tadi Cuman dia lebih kayak coklat dan atasan bawahan gitu Sebenernya aku tuh butuh banget baju atasan bawahan yang sama Karena kalo misalkan aku nge-makeup subuh-subuh Kayak gak punya waktu untuk pilih baju mau pake yang mana Jadi aku tuh lebih seneng pake one set gitu loh Jadi kayak tinggal ready to go Selesai cabut deh langsung Nah ini lebih kayak ke coklat gitu warnanya Motifnya juga hampir sama sama sweater aku yang warna mauve dan yang putih tadi Tapi ini kayak lebih coklat gitu Terus ini tuh lebih ke satu set gitu Ini celananya lumayan agak sedikit ketat di aku Tapi yaudahlah gak apa-apa Ini tuh ukurannya L aku pakenya Karena memang badan aku tuh aneh Jadi atasnya tuh bisa pake S sampe L Tapi kalo bawah tuh pasti kalo gak L XL Jadi bawahnya tapi ini kurang begitu muat di aku Tapi ya karena aku lagi diet Jadi aku opinions ini bakal muat nanti Suatu saat di badan aku Terus abis gitu aku beli juga ini baju atasan Kayak gini Kayak jaman-jaman kayak yang aku pake sekarang ini loh Si apa sih ini tuh namanya Obrasan ya Obrasannya tuh ditaro di luar Bukan di dalem Ini juga lucu Bahannya enak Terus tipis gitu Tapi yang gak nerawang gitu Ini juga lucu kalo dipakein celana gombrang bawahnya Atau dipakein rok Lucu ya Ini lucu banget Hampir sama kayak baju aku hari ini Ini oh ya Ini aku beli ukuran Yah kok gak ada ukuran ya Pokoknya maksudnya aku kalo misalnya atasan Aku main aman Karena supaya bisa enak dipake Dan gombrang juga Aku biasanya pake ukuran L Tapi kalo buat kayak manset di Niklo gitu Itu aku selalu pake ukuran S gitu Cuman kalo baju kalo gak ML Jarang kalo pake S Terus selanjutnya Aku punya celana juga Ini aku tuh kemarin beli 4 apa 6 celana ya Dan semuanya bagus-bagus Cuman memang kegedehan Dan ini tuh bahannya apa sih Cinda Corduroy ya Corduroy ini juga enak banget Corduroynya tuh bukan yang panas gitu loh Jadi Corduroy adem Biasanya kan kalo pake Corduroy suka kayak panas gitu ya Tapi ini tuh gak sama sekali Karena dalemnya kayak kain gitu Tuh aneh ya Tuh dalemnya tuh kain Tapi luarnya Corduroy Jadi itu kalian yang bikin jadi gak panas Dilapis lagi Ini aku pake Oh ini aku pake XL Ternyata pantesan besar banget Karena ini aku beli yang Shane Curve Jadi di Shane itu Ada yang buat plus size-nya juga gitu Karena aku memang ukurannya LXL Jadi menurut aku masih bisa beli celana Di plus size gitu Jadi disana tuh Gak cuman baju untuk yang Petit, yang langsing gitu Tapi yang curvy juga dia nyediain Dan ini ukuran 0XL Jadi ada yang 1XL, 2XL, 3XL dan seterusnya Tapi aku tuh sebelum beli produk-produk ini Aku liat dulu reviewnya Karena itu reviewnya ada banyak banget Ada kayak sampe 20 ribu atau sampe 50 ribu komen disitu Karena memang kan dia worldwide Jadi komennya pun dari berbagai penjuru dunia Dan mostly yang aku beli ini tuh mereka pada suka Jadi aku langsung check out dan langsung bayar Tapi ini Dan ada apa namanya Ada pocketnya juga Ini tuh kayak celana kargo Dan dia kulot juga bawahannya Jadi aku tuh suka yang gombreng-gombreng Karena biar lebih keliatan curvy Terus ini aku mau celana lagi Ngasih liat celana Ini celananya juga corduroy juga sama Tapi ini Size-nya 0XL Cuman cutting-annya Gak sebesar yang corduroy yang tadi Jadi ini kayak masih lebih agak kecil XL-nya lumayan kecil Ini kayak boyfriend jeans gitu Cutting-annya Jadi dia tuh gede di pinggang Tapi di bawah kakinya tuh Lebih merucut kecil lagi gitu loh Pan suka cutting-an yang kayak gitu Terus bahannya juga adem Gak panas sama sekali Seperti biasa Di dalamnya itu gak corduroy Jadi gak panas Oke sekarang aku mau tunjukin ke kalian Satu baju Cuman satu baju aja Yang fail menurut aku Karena Karena menurut aku Materialnya kurang bagus Kayak daleman Baju gitu Kayak baju renang Aneh Nah ini tuh kayak gini Ini sama kayak Sama ya Cuman ini tuh Aneh banget Mungkin kalo misalkan Apa namanya Aku belinya gak XL Mungkin ya Jadi ini tuh Cutting-annya Di tangannya tuh Lebar Di bawah gitu loh Jadi aneh Di bawahnya Press body Jadi aneh gitu deh Terus udah gitu juga Bahannya kurang bagus menurut aku Kalaupun mau beli juga kayaknya Aku tuh harusnya jangan beli yang XL Beli yang lebih press lagi Jadi ini bahannya itu Menurut aku Kurang agak nyaman Dan gak nyerep keringet gitu Hampir sama kayak ini juga Yang apa Oberasannya ada di luar Dan cutting-an tangannya Aku lumayan gak suka Karena dia kayak Gede di bagian Ujungnya gitu Jadi aneh Ini yang gagal Tapi ini juga harganya murah Sekitar 70 ribuan Jadi gak apa-apa Yang ini gak akan aku try on Karena black Oke terus selanjutnya Ini aku punya satu set Ini lucu banget Cuman kekurangannya satu Dia kayak Bulunya tuh kayak Pada gampang Copot Jadi ini tuh kayak satu set gitu Dan ini nyaman banget Kalau misalnya aku pake makeup subuh-subuh Kayaknya aku bakalan Merasa lebih hangat Kalau misalnya pake baju ini Ini satu set gitu Warnanya Coklat muda Dan ini ukurannya L Cuman ini emang crop top banget Jadi kita harus pake daleman gitu Warna hitam atau warna Kulit juga gak apa-apa Cuman jangan deh Jadi kalau misalnya warna kulit kan Takutnya disangka Keliatan dari jauh tuh kayak kulit kita Jadi aku saran sih Pake warna hitam aja Dalemannya Celananya cukup Bajunya cukup Cuman aku gak expect Se crop top ini sih Atasannya Aku tuh expect crop topnya Lebih kayak bawahan lagi dikit Gitu Jadi kayaknya kalau misalnya kayak gitu tuh Lebih perfect aja Dan kurangannya yang tadi aku bilang Cuman satu Dia bulunya romp Oke ini baju empat terakhirnya tuh Baju haram Jadi kalian juga bisa cari-cari Itu baju haram di Shane Untuk suami kalian ya Kalian bisa cari disitu Karena bahan-bahannya tuh udah aku cobain Enak semua Dan pas banget di aku Aku pake ukuran M sama L gitu Jadi kalian juga bisa cek Di aplikasinya Shane Terus Satu lagi Ih ketinggalan Ini aku punya celana juga Celana kotak-kotak Apa Cindai namanya? Tartan Tartan tuh apa sih? Iya itu namanya celana Tartan Oh Tartan kata Cindai gitu Gue gak up to date Sorry guys Ini juga lucu banget Bahannya Kain gitu Kotak-kotak Ini celana ukuran L Yang paling muat di aku Jadi yang lainnya tuh L Tapi kedodoran Kalau ini tuh L super pas banget Jadi Emang kalau beli celana di Shane tuh Kayak Untung-untungan Sesuai Kalau mau sesuai Sama ukuran kita Paling gak Dia muat Tapi kekecehan sedikit Atau Kegedean lumayan gede gitu Si ukurannya Tapi kalau ini so far Dia yang paling cukup Di badan aku Yang Yang apa namanya Yang ukuran L ini Yang si celana Tartan ini Ini juga Kayak kulot gitu Cuman Lebih ada Cut day-nya sedikit gitu Jadi buat kalian yang lagi cari Celana Tartan Bisa cek di aplikasinya Shane Oke Oh ya ini Ini gak sponsor Jadi aku beli sendiri Semua bajunya Dan aku mau ngasih tips ke kalian Gimana caranya belanja Di Shane Jadi kalian bisa download Aplikasinya di handphone kalian Mau iPhone Mau Android Kalian search aja Di Google Store Atau di App Store Shane S-H-E-I-N Terus untuk pembayarannya Aku pake credit card Karena aku Disitu ada sih Pilihan cash on deal free Cuman Aku takut aja Gak bisa Gak bisa gitu Karena kan itu kita belinya Dari luar negeri Jadi aku belinya Pake kartu credit Dan Dia ngasih tau Bahwa kalo misalkan Kamu beli baju Lebih dari 10 pieces Gak baju doang Maksudnya kayak Beli baju Sepatu Pokoknya Beli produk-produknya Shane Lebih dari 10 pieces Kalian bakal kena teks Dan setau aku Kalo misalkan Beli baju dari luar Itu teksnya Suka lumayan lebih besar Dan lebih mahal Dari baju yang kita beli Jadi aku saranin Kalian beli baju Atau produk-produk Shane-nya itu Di bawah 10 pieces Ini aku beli 16 pieces Itu gak semuanya Langsung aku beli 16 bijinya Jadi aku beli 10 dulu Terus abis itu Aku beli 6 biji Tapi mereka datangnya Emang berbarengan sih Dan aku tetep gak dapet teks Karena memang Aku cuma bayar Ongkirnya aja Ongkirnya emang lumayan mahal Si satu baju tuh Dikenain Rp25.000 Jadi kalo misalkan Kita beli baju 10 biji Ongkirnya jadi Rp250.000 Tapi dengan kualitas Baju-baju yang murah Dan Bagus juga modelnya Terus udah kayak gitu Juga banyak banget Semua kebutuhan Yang bisa kalian beli Di Shane Dari sepatu Dari aksesoris Baju anak Baju plus size Baju cowok Baju olahraga Baju renang Semua ada disitu Menurut aku Super worth it banget Jadi kemarin Aku ongkirnya Totalnya Jadi total ongkir aku tuh Kemarin Rp250.000 Sama Rp150.000 Gitu Lumayan mahal sih Tapi karena dari luar negeri Ya ngerti lah ya Karena kan Diterbangin kesininya aja Pake pesawat gitu Jadi aku Gak masalah sih So jadi buat kalian yang mau beli produk-produk Baju dan lain sebagainya Di Shane Jangan lupa untuk lihat Review dari Customernya Supaya kalian Gak nyesel belinya Karena kalo misalkan Ada aja satu orang yang bilang Produk ini jelek Aku biasanya Gak jadi beli gitu Tapi mostly Yang semuanya aku beli ini tuh Semuanya pada suka Dan bener aja Setelah dateng Ke tangan aku Bagus banget hasilnya So segitu aja Video Shane, Howl, and Try On Dari aku Semoga kalian suka Kalo misalkan kalian suka Konten yang kayak gini Please komen di bawah Aku harus beli baju Di e-commerce Mana lagi Atau online shop Mana lagi Yang pengen aku try on Untuk kalian So jangan lupa untuk Klik like, comment, dan subscribe Youtube channel aku Supaya kalian gak ketinggalan Video pada aku selanjutnya And I'll see you guys On my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax